Halo selamat pagi anak-anak kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia masih dengan tema yang sama yaitu keluarga Nah sebelum kita belajar lebih lanjut kita berdoa dulu ya kita berdoa yang baik seperti yang diajarkan mama dan papa di rumah Tuhan selamat pagi hari ini kami akan bermain dan belajar Tolong Tuhan menjaga kami sampai siang nanti terima kasih Tuhan amin Dan anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang tema keluarga inti ya Ada mama dan papa dan juga ada kakak dan adik Nah kali ini kita akan belajar tentang kakak dan adik Ada yang punya kakak dan adik? Kakak adalah anggota keluarga yang lahir lebih dulu sebelum kita Jadi kakak itu usianya lebih tua daripada kita ya daripada anak-anak Bisa laki-laki bisa juga perempuan itu adalah kakak Sedangkan adik adalah anggota keluarga yang lahir setelah kita Ya bisa laki-laki bisa perempuan Jadi adik itu usianya lebih muda daripada kita Nah kadang-kadang dalam keluarga itu bisa ada yang punya kakak dua Ada yang punya kakak cuma satu Ada yang punya kakak tiga atau lebih Ada yang punya adiknya cuma satu atau dua atau tiga atau lebih Nah bagi yang tidak punya kakak dan belum punya adik Tidak perlu sedih ya Karena kita punya teman-teman yang banyak untuk diajak bermain Nah hari ini Miss Endang mewajah anak-anak Untuk mengerjakan aktivitas yang berhubungan dengan kakak dan adik Tugas yang ketiga adalah Kita memberi tanda wajah tersenyum Atau wajah sedih ya cemerut Untuk beberapa gambar berikut ini Yang pertama Ada kakak beradik sedang berebut mainan Masing-masing berebut ingin memiliki Kira-kira menurut anak-anak sedih atau tersenyum Baik atau tidak seperti itu Bagaimana sikap kakak dan adik bermain yang seharusnya Ya dua orang berebut Oh Miss Endang sedih Harusnya kakak dan adik itu bermain bersama Saling percantian Jadi Miss Endang kasih wajah cemberut Kemudian yang kedua Ada seorang kakak menggandeng adiknya Diajak jalan bersama dan tangannya digandeng Hebat ya Bagus sekali Kita mau curikan wajah tersenyum Yang ketiga Ada seorang kakak sedang mempunceng adiknya dengan sepeda Mereka bermain bersama Menurut anak-anak ini bagus atau tidak? Ya ini bagus sekali Terlihat bagaimana kakak ini sangat menyayangi adiknya Harus seperti itu ya Anak-anak Saling menyayangi antara kakak dan adik Yang terakhir Terlihat kakak sedang memberikan kulit pisang Si adiknya hampir jatuh Kakaknya lalu tertawa Mentertawakan adiknya yang hampir jatuh Boleh tidak seperti itu anak-anak? Tidak boleh Itu sikap yang tidak baik Seharusnya kakak ini menjaga adiknya Jadi Miss Enang memberikan wajah sedih Nah anak-anak Tadi kita sudah belajar tentang kakak dan adik Kita juga sudah mengerjakan tugas bersama-sama Nah bagaimana sikap seharusnya seorang kakak terhadap adik Atau sebaliknya Harus saling menyayangi Saling mengasihi Betul sekali ya Kalau bermain ya bersama-sama Bergantian Tidak perlu saling berebut Tidak perlu saling menyalahkan Atau mencelakai Atau mencelakai Tidak perlu Tetapi harus saling menyayangi Nah bagaimana dengan yang belum punya adik dan belum punya kakak Anak-anak bisa bermain bersama kakak saudara sepupu Kakak, adik Ya saudara sepupu Itu juga adalah keluarga kita Saling menyayangi Saling mengasihi Terhadap kakak dan adik Oke anak-anak Sampai ketemu minggu depan Kita ketemu lagi ya Sampai ketemu